Intro Kegiatan Reses 3 Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Barumsya dari daerah pilihan 2 yang dilaksanakan di Masjid Takwa Belawan, Kecamatan Medan, Belawan, Sumatera Utara. Dalam kegiatan reses ini, HT Barumsya menekankan dalam memenahi Medan Utara khususnya Belawan harus melalui RT, RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan yang dihadiri masyarakat, tokoh-tokoh ulama dan BM PAN serta musbika. HT Barumsya juga menjelaskan tentang anggaran yang sudah dianggarkan untuk pembangunan tidak disalurkan, namun setengah anggaran ini diprioritaskan untuk mengatasi COVID-19. Saat tanya jawab yang dibagi dua sesi, HT Barumsya mengatakan akan meminta pada pemerintah kota untuk memperhatikan fungsi ruang di wilayah Medan Utara, karena penataan fungsi ruang salah dan dapat menghambat pembangunan di Medan Utara. Dalam reses ketiga DPRD Kota Medan, HT Barumsya juga mengatakan banjir rop terjadi bukan karena penimbunan reklamasi, tapi karena tata ruang wilayahnya, hingga memperlambat perkembangan pembangunan di wilayah Medan Utara. Di akhir kegiatan ini, HT Barumsya memberikan bijisan kepada Panitia Pembangunan Masjid Takwa untuk renovasi dan memberikan cindera mata berupa tempat tisu. Artinya banyak daerah-daerah yang potensi di Medan Pelawan ini dijadikan RTH oleh Pembo. Bahkan sesungguhnya, Pelawan ini kan Medan Utara ini kan halaman depan oleh pemerintah kota. Halaman depan ini harus di daerah-daerah yang modern, bukan daerah sebagaimana yang ada hari ini. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan TRIBRETA TV, Salam TRIBRETA Terima kasih telah menonton!